Intro Makamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap perkara nomor 105 tahun 2021 yang diajukan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Lamongan nomor urut 1 Suhan Doyo dan Astiti Suwarni. Demikian sidang pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang pleno MK pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum, Makamah Hakim Konstitusi Arifidayat mengatakan pemohon memperoleh 296.667 suara, sedangkan pihak yang memperoleh suara terbanyak adalah 336.154 suara. Sehingga selisih perolehan suara keduanya mencapai 39.487 suara atau 4,9 persen oleh karena itu melebihi persyaratan pasal 158. Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan. Menurut pemohon, terdapat beberapa pelanggaran, yaitu pelanggaran tata cara pendistribusi yang jumlah surat suara KTPS-TPS, pelanggaran tata cara pembetulan oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung, pelaksanaan tata cara kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung, pelanggaran pembukaan kotak suara, pelanggaran tata cara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan tingkat kecamatan, pelanggaran dugaan keterlibatan ASN, camat, dan kepala desa tertentu. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.